Pantang menyerah, pelapor anggota DPR RI, Arteria Dahlan akan jerat politisi PDIP itu dengan pasal berbeda. Kuasa Hukum Poros Nusantara, Susana Febriati mengatakan bahwa ada pasal tertinggal yang belum diselesaikan polda Metro Jaya Usai dilimpahkan oleh polda Jawa Barat. Maka dari itu, kata Susana, saat ini pelapor akan memberikan klarifikasi terkait dua pasal tersebut. Susana meyakini, dengan dua pasal tersebut, Arteria Dahlan dapat dijerat pidana. Maka, menurut Susana, terlalu terburu-buru apabila polisi menyebut Arteria Dahlan tidak bisa dijerat pidana lantaran memiliki hak imunitas sebagai anggota Dewan. Nah ini kan kemarin kabarnya kasus tidak berlanjut ya, karena tidak memenuhi unsur pidana. Ini rencananya hari ini pemeriksaan atau gimana? Ya, hari ini pemeriksaan. Karena ada perbedaan dari laporan pengaduan yang kami adukan di polda Jabar pada saat penumpang ke polda Metro Jaya. Perbedaannya itu maksudnya apa? Dari laporan pengaduannya. Kita ada beberapa, mungkin pasal yang tertinggal di laporan pengaduannya. Di laporan pengaduan polda Jabar yang dilumpaskan ke polda Metro Jaya hanya terkait dengan undang-undang IPH. Sedangkan kami mengadukan beberapa pasal, diantaranya undang-undang nomor 40 tahun 2008 mengenai diskriminasi, ras dan etnis, dan sekaligus juga 156 KUHP. Berarti ini terkait dua pasal tadi yang dianggap sempat tertinggal di polda Metro Jaya yang belum di... Ya, ini yang perlu diluruskan karena ini harus menjadi terang-penderang. Proses penyelidikan ini harus bisa memperlihatkan adanya peristiwa pidana yang akan mempengaruhi terhadap tingkat penyelidikan suami. Tapi kemarin pihak kepolisian bilang kalau misalnya Partia Ria Dahlan tidak bisa dilanjutkan proses hukumnya karena memiliki hak imunitas tidak bisa diadili dan tidak bisa dipindah. Seperti ya petanggapannya dari ini, pelaporan? Kami pikir apa yang dipublikasikan itu terlalu terburu-buru karena ini belum ada klarifikasi secara utuh. Dan juga kami sudah menggunakan hak konstitusi dan pukulsi dari kepolisian adalah pidana. Itu mengatakan pindah pidana. Ada pun mengandai hak imunitas ataupun MKD atau radirana yang berbeda. Kami adalah pencari keadilan untuk memastikan kepastian hukum mengenai pelaporan yang kami laporkan. Pelaporan masih tiga orang dari awal atau ada yang sudah... Masih tetap karena ini adalah kelimpahan dari polda Jabar dan indah kanditi di kepolda Metro Jaya. Saran terkait pelaporan ke MKD seperti apa? Kami tetap lakukan karena itu bukan persoalan etika. Ini terindikasi ada pindahan pidana-pindahan. Nah ini rencananya bawa barang bukti apa lagi untuk dua pasal yang tadi akan dilaporkan? Ya selain bukti-bukti yang ada di kami dapat di media dan juga ada beberapa bukti-bukti pemberitaan dan alat-alat bukti lainnya. Nah harapannya dari dua pasal ini sendiri apa? Intinya kami dalam proses pelaporan ini mendapatkan keadilan dan sekaligus juga adanya penegakan hukum dan menempatkan bahwa semua warga negara mempunyai kifat dan terhubungan usama di Mata-Mata-Mata. Oke siap kalau gitu terima kasih. Terima kasih. Ini di luar ini ya. Nah intinya kita ingin mengklarifikasi agar ini terang-gerang bahwa ada laporan pengadilan yang berbeda dengan apa yang kami lakukan pada saat pertahunan di Mata-Mata Jaya. Oke? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.